Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana cara admin beberapa waktu lalu membuat popo kalsium Dan popo kalsium yang admin punya ini Sudah admin aplikasikan pada tanaman tomat dan timun beberapa bulan yang lalu Untuk cara pembuatannya admin akan siapkan tutorialnya di pertengahan video Namun sebelumnya kita kenal dulu apa itu kalsium Dan mungkin teman-teman sudah menggunakannya Maka untuk mengetahui seperti apa itu kalsium dan macam-macamnya Yuk saksikan video berikut ini Teman-teman mari kita mengenal kalsium Kalsium ternyata bermacam-macam Yang pertama kalsium karbonat Yang kedua kalsium sulfat Yang ketiga kalsium oksida Yang keempat kalsium hidroksida Yang kelima kalsium klorida Yang keenam kalsium nitrat Dan yang ketujuh kalsium laktat Kita mulai yang pertama yaitu kalsium karbonat Kalsium karbonat ini kapuri yang masih alami baru diambil dari tambang Yang kedua kalsium sulfat Kalsium sulfat ini berupa gipsum yang sering kita jumpai Yang ketiga kalsium oksida atau CaO CaCO3 yang dibakar di tobong disebut pula gamping Biasa digunakan untuk kapur bangunan Yang keempat kalsium hidroksida Atau CaOH2 CaO yang dicampur air menimbulkan panas Reaksi CaO plus H2O CaOH dipakai untuk labur kerembok kapur sirih disebut NJ Yang kelima kalsium klorida Hasil reaksi dari CaO dan HCl Yang keenam kalsium nitrat Atau CaNO3 Reaksi CaO atau CaCO3 dengan asam nitrat Atau HNO3 Yang ketujuh Kalsium laktat Kalsium kristal dari CaO dengan asam laktat Dan satu lagi Yang kedelapan Karbit Karbit juga kalsium ternyata teman-teman Yaitu kalsium karbit Atau CaC2 Teman-teman semua Dulu admin tertarik sekali dengan pupuk cantik Yang kandungannya kalsium amonium nitrat Dan sudah admin lihat hasil aplikasinya Tapi admin belum pernah beli ya Karena jauh ya di toko sini Di sekitar padang cemis ini gak ada Nah admin dari situ admin membuat pupuk kalsium nitrat sendiri Dengan racikan-racikan admin sendiri Tapi admin juga sendiri tidak tahu ya Kalsium admin itu kalsium apa Tapi ini hasilnya ya Ini testimoninya aplikasi-aplikasi dari kalsium yang admin buat Dulu itu admin ya Punya rendaman karbit juga disemprotkan ke sini Rendaman jangkang telur disemprotkan ke sini Rendaman kapur sirih disemprotkan ke sini Dan seperti ini hasilnya Lalu rendaman semen juga admin disemprotkan ke sini Dan pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua Waktu admin mencampur pupuk kalsium yang admin punya Yuk selamat menyaksikan Oke teman-teman Untuk membuat ramuan ini Teman-teman butuhkan ini Semen putih Karena dulu admin menggunakan semen putih Atau teman-teman kalau tidak punya semen putih Bisa gunakan kapur sirih ya teman-teman Untuk caranya membuat kalsium dari kapur sirih Sudah admin share di beberapa video sebelumnya Silahkan scroll saja ke bawah Nah untuk caranya teman-teman tinggal ambil Dari sini beberapa genggam Lalu masukkan ke rendaman ini Lalu dicampur dengan air hujan ya teman-teman Nah selain kapur ini Bisa juga dengan semen putih ya teman-teman Jadi seperti ini bentuknya Nah ini Sudah punya beberapa rendaman Seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman mau membuat ini dari semen Usahakan propertinya ini dari plastik saja Yang sekali pakai saja Soalnya apa Nantinya ini keras ya teman-teman Di bawahnya ini keras jadi batu ya Nah yang kita butuhkan kan cuma airnya saja Selanjutnya Teman-teman siapkan pupuk organik ya Pupuk organik apa saja Mau nitrobakter kek PSB kek air jakaba kek Asal pupuk organik ya Tapi kalau bisa Kalau untuk membuat kalsium nitrat ini Gunakan pupuk organik yang Sumbernya itu dari Dari buah-buahan ya Buah-buahan dengan Dari Kotoran hewan juga bisa ya teman-teman Selanjutnya teman-teman siapkan ini Air cucian beras Nah teman-teman Sekarang kita tinggal campurkan Pupuk organik ini Dengan air rendaman semen Lalu kita campurkan disini Untuk yang pertama Kita masukkan dulu air cucian beras ya teman-teman Ya teman-teman Kalau teman-teman Belum pernah membuat Pupuk organiknya itu Dengan yakul Tadinya Teman-teman bisa tambahkan di Air cucian beras ini Yakul satu botol ya teman-teman Karena ini POC admin sudah Ada yakulnya Dulu waktu admin membuat Silahkan cek aja di video Mengkudu ya teman-teman Di video mengkudu itu Admin membuat Pupuk organiknya ini dengan Yakul Nah untuk selanjutnya Kita Tambahkan ini Rendaman semen ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya cukup Kita tinggal Masukkan Pupuk organiknya Ini Pupuk organik Dari buah Mengkudu ya teman-teman Ini tinggi nitrogen ya teman-teman Tapi sudah jadi Asam latat Jadi ini Jadi ini sebetulnya disini Asam nitrat Ya teman-teman Kandungan kimiawinya Bisa teman-teman lihat Ini biji-biji Mengkudunya Mengkudunya Wow Ya kita masukkan ya teman-teman Sekarang Kita tinggal Pindahkan ini Karena POC yang ini Sudah jadi Ininya Kita pindahkan Kesini Ya teman-teman Fermentasi selama 7 hari Ya teman-teman Fermentasi selama 7 hari Nah nanti Untuk dosisnya Untuk dosis semprot Setengah gelas Seperti ini Untuk dosis kocor Untuk dosis kocor Satu gelas ya Satu gelas Per 10 liter air Selamat mencoba Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton